Pemerintah Sudara memutuskan pemeriksaan laboratorium terkait virus corona tidak hanya dilakukan di Balitbangkes. Pemeriksaan kini juga bisa dilakukan di tempat lain, salah satunya di Universitas Erlangga. Selama ini tes virus corona dilakukan badan penelitian dan pengembangan kesehatan Kementerian Kesehatan. Kini Presiden Joko Widodo memerintahkan tes pemeriksaan virus corona bisa dilakukan di luar lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain lembaga biologi molekural Eichmann, tes bisa dilakukan di rumah sakit Universitas Erlangga. Saya akan berbincang dengan seputar persiapan laboratorium pemeriksaan virus corona di Universitas Erlangga dengan Direktur Utama RSUA Prof. Dr. Nasronuddin. Kami ingin lebih banyak mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan, apakah warga biasa bisa ikut memeriksakan kesehatannya berkaitan dengan virus corona di tempat ini, lalu berapa lama, apakah ada biaya atau tidak, itu yang ingin kami lebih banyak tahu. Kami tadi sempat terhubung melalui telepon dengan Direktur Utama RSUA Prof. Dr. Nasronuddin, tapi terputus kami sedang mencoba kembali memperbaiki sambungan teleponnya, Saudara. Selama ini tes virus corona memang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan tes pemeriksaan virus corona bisa dilakukan di luar lingkungan Kementerian Kesehatan. Saya tersambung dengan Dirut RSUA Prof. Dr. Nasronuddin. Prof, dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, ya. Prof, jadi yang bisa mengecek itu siapa saja? Warga biasa juga bisa datang? Iya, kalau di Surabaya memang di Tropical Disease Center itu diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk dapat melakukan pemeriksaan atau deteksi untuk virus corona ini. Jadi di tempat kami memang tersedia peralatan yang cukup lengkap dan sumber dayanya juga sudah sangat pakar dan juga tersedia reagen atau primernya di sini sudah sangat spesifik dengan akurasi 99 persen. Jadi bisa dilakukan di Surabaya. Terima kasih atas kepercayaan pemerintah. Jadi warga kalau mau ngecek soal virus corona ini tinggal datang saja, Prof. Atau bagaimana pelaksanaannya? Ya, saya kira masyarakat yang memerlukan itu bisa langsung datang saja melalui poli khusus di dekatnya IGD Rumah Sakit UNER. Itu setiap saat bisa datang. Kami polinya itu buka 24 jam. Kemudian nanti kita tinggal ngirim saja sampelnya ke Tropical Disease Center yang tempatnya memang bergandengan jadi satu komplek dengan Rumah Sakit UNER. Jadi masyarakat kalau memang ada indikasi untuk memperhatikan diri, silakan datang ke poli khusus di Rumah Sakit UNER. Itu nanti akan kami bantu dan kami dampingi. Perlu rujukan nggak, Prof? Kenapa? Perlu rujukan nggak dari dokter sebelumnya atau gimana? Atau tinggal datang saja? Oh, terserah saja. Kita ini sifatnya akan memberikan pelayanan yang seluas-luasnya dan semudah mungkin bagi masyarakat. Jadi boleh dari rujukan, dari Rumah Sakit lain, atau dari fasilitas kesehatan yang lain. Tapi juga bisa datang sendiri atas kemauannya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Ya itu boleh saja kami tidak membedakan dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat baik secara langsung atau melalui rujuan. Ini ada biayanya, Prof? Ada biaya. Kemarin yang beberapa saat yang lalu kan Ibu Wali Kota Surabaya kan sudah menyampaikan bahwa akan dibantu, difasilitasi oleh pemerintah Kodia Surabaya. Tapi itu tentu saja ini bagi warga Surabaya dan juga yang bagi ada indikasi. Jadi indikasinya artinya adanya setu keluhan dan gejala, adanya demam, adanya nyari kepala, adanya batuk pilek dan atau sesak, dan kemudian ada faktor risiko lain. Ya misalnya ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah confirm infeksi corona atau COVID-19 ini, atau baru pulang dari daerah yang endemis atau pandemis COVID-19. Tapi bagi yang tidak ada indikasi seperti itu, tapi yang bersangkutan juga ingin memeriksakan atas kesadaran sendiri, ya ini membayar juga tidak apa-apa. Rata-rata masyarakat juga bersedia untuk itu. Berapa lama hasilnya Prof? Dari ketika kita datang di tes kemudian ketahuan? Ya hasilnya ini kalau sejak sampel itu dikirim sampai di TDC, itu paling cepat 5 jam, tapi paling lama 2 hari. Jadi kita relatif bisa agak lebih cepat hasilnya. Jadi sekali lagi antara 5 jam sampai 2 hari. Itu tergantung apa Prof? 5 jam dan 2 hari itu? Tergantung hasil daripada respon pemeriksaan itu sendiri. Jadi apa perlu diulang lagi, apa tidak usah, ada juga yang langsung jadi, itu bisa lebih cepat. Tapi kalau tidak ya diulang lagi, itu yang membuat akan menjadi lebih lama. Prof, apa bedanya tes yang ada di RSUA ini dengan yang dibalit bankes? Saya kira mungkin ya kurang lebih sama aja ya, kurang lebih sama aja. Jadi itu pakai metode PCR ya, PCR dengan yang apa itu, primer kami memang spesifik ya, spesifik dan kami melakukan pemeriksaan ini atas kerjasama antara Universitas Selangga dengan Kobi University. Jadi itu yang kami lakukan, sehingga akurasinya tinggi tadi. Akurasinya tinggi, jadi bagi warga yang ingin datang memerisakannya dengan gejala atau tanpa gejala, tinggal datang langsung. Prof, soal biaya tadi, apa, kisarannya berapa? Biaya itu ya sekitar antara 1 juta sampai 1 juta 200 ya, tergantung nanti disertai foto torak atau tidak. Jadi variasinya nanti disitu ya. Jadi mungkin masyarakat bisa memahami itu semua saya kira. Baik, terima kasih. Dirut RSUA Prof. Dr. Nasronuddin, meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.